Foto Pakistimewa Lagi ada acara Ternyata gue ga boleh masuk Ga pake sepatu Gue pake sepatu sendal jadi ga boleh masuk sama security Tapi karena gue jago Gue berhasil menyelinap masuk luat belakang Dan mengambil foto pake setimewa Cuma gue lupa rekam aja Susah soal rekamnya juga Cepet banget Liat apa yang gue temuin Sedikit di luar ekspektasi Gue kira huruf berikutnya akan sesuai dengan ini ya Alphabet yang udah ada di lima foto pake sebelumnya Ga taunya O dia Berarti oke lah Yang penting kumpulin dulu semuanya aja Sekarang kita lanjut ke lokasi berikutnya Yeay Sekarang gue sudah berada di lokasi handshake-nya Kokorono Plakar Venue-nya ada di Stora Senayan Mari kita masuk ke dalam Dulu lokasi handshake-nya itu di dalam ruangan-ruangan itu kan Sekarang ditutup Cuman ya itulah Nah sekarang kita sudah berada di dalam lokasi panggung Panggung festivalnya ya untuk handshake Kokorono Plakar Jadi dari Sejak handshake festival pertama diadain Sampai yang disini Ini adalah satu-satunya tempat yang Dimana panggung dan lokasi handshake itu terpisah Ya kan Lokasi handshake-nya di Sonow tadi Panggungnya disini Mungkin untuk Supaya gak mengganggu aktivitas handshake-nya kali ya Nah Gue Gue sudah mulai mencium keberadaan fotopake istimewa nih Gue mencium dari arah sana Kita cari Sekarang sudah berada kembali di area J-Expo Mayoran Ini depannya hall bay tempatnya Untuk mencari foto panggung ke-8 dan ke-9 Ini adalah lokasi handshake festival Kazewa Kuitairu sama Parewa Emerald Ya Nah Gue dari luar aja udah bisa mencium ada dua fotopake nih di dalam Kenceng banget Santar banget parah mangi Terus gue cari Oh ini lagi ada acara Rupanya barusan gue gak boleh masuk sama Satpam Ini ada Satpam yang jagain Dan dibilang ini lagi ada acara di dalam hall bay Terus gue gak boleh masuk Tapi gak apa-apa Karena sekarang gue sedang berada di areal belakangnya Jadi gue lewat pintu belakang Lewat area belakang gitu Nah Kita masuk dari sini aja Ini adalah areal HS Parewa Emerald sama Kazewa Viteru Kebalik Kazewa Viteru sama Parewa Emerald Lokasinya disini dan Sepertinya hari ini sedang diberes-beresin untuk dibikin sebuah acara Cuma gue bisa mencium santer banget aromanya nih Gimana nih ya Ya di tempat sampah deh Sampai jumpa di video selanjutnya Gue sudah berada di depan Balai Sudirman Ini adalah lokasi HS ke-10 Kiputiki Refrain Tapi sampai sejauh video ini dibikin HS-nya belum terselenggara HS-nya terselenggarakan tanggal 17 Agustus 2015 Sekarang masih belum sampai tanggal itu Makanya gue rada curiga nih Soalnya gue dari tadi gak mencium aroma-aroma fotopak istimewa disini Apa HS-nya harus terselenggara dulu baru ada fotopak istimewa itu ya Kalau memang harus begitu berarti kita harus tunggu sampai HS-nya diselenggarakan Tapi mau dicari dulu Let's go Jadi ini lokasi yang bakal dipakai buat HS nanti Gede ya tempat itu ya Tapi gue gak mencium ada kehadiran fotopak istimewa sama sekali Gak ada Kayaknya memang bener Handshakenya harus terselenggara dulu Sehingga fotopaknya akan ada Untuk itu Pencarian akan lanjutkan kembali Di Handshake Festival Kiputiki Refrain Halo kita review dulu Apa yang kita dapet hari ini ada fotopak Gracia Dengan kode O Lalu yang kedua kita dapet Fotopak Baby dengan kode R Setelah itu kita juga berhasil dapet fotopak Shiny Dengan kode T Dan yang terakhir kita dapet tadi adalah Fotopak Sofia dengan kode T juga Masih ada satu fotopak lagi Yang harus kita temui Tapi saya gak berhasil Gak tau deh itu dimana Tapi yang jelas kalau kita lihat kesini Ini adalah fotopak yang berhasil kita dapetkan Sembilan ya totalnya Dan Kode-kode yang didapat adalah sebagai berikut Huruf-huruf yang random Saya penasaran apakah ini anagram Kalau iya Dari huruf-huruf yang ada Saya bisa menyusunnya seperti ini Bentar ya Lama nih repot Nah Other GIF Mungkin kalau mau dibahas Ini adalah bentuk GIF Gak tau deh gak ngerti Gue ngasal juga sih Lagipula kan masih ada satu fotopak lagi yang belum didapat Maka dari itu Pencarian akan kita lanjutkan di edisi berikutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Aku sayang sama fans fan Mwah Mwah